Terima kasih telah menonton! Sangat cakep, paint application-nya sangat bagus, sculpting-nya juga luar biasa. Pokoknya, figure ini epic banget! Yuk, mari kita lihat detailnya, badannya. Seluruh figure ini dipaint, pokoknya nggak ada yang nggak dipaint. Yang paling gue suka tuh matanya tuh, bisa dipaint kayak gitu sama giginya. Kadang-kadang giginya kelihatan. Mantap, abis. Yuk kita lihat bagian dadanya, ada cakar. Ntar ya, oke. Cakarnya kelihatan. Tuh, mantap banget dah detail-detailnya figure ini ya. Sangat luar biasa dan figure ini loh, ini harganya murah banget. Gila! Yuk kita lihat sesi foto. Cahaya mantul di badannya, asik banget. Dan pose-nya juga bisa dipose-in guys. Sangat keren. Figure ini worth it lah. Yang jelas nggak ada figure yang sempurna, jadi pasti ada juga kekurangannya. Tapi, kelebihannya dulu nih. Yuk kita lihat detail-detail scope-nya. Ini HS normalnya. Lihat aja tuh. Matanya gila. Sangat bagus lihat matanya tuh. Waduh. Ini matanya yang benar-benar deh. Cakep abis. Kerutan-kerutan di wajahnya juga kelihatan. Matanya bersinar kalau kena lampu loh. Jadi kalau foto, pastikan aja ada light source yang bisa mantul di matanya. Nah, HS2 ini nggak nyangka-nyangka ternyata bagus amat. Giginya terutama tuh. Karang-karang giginya kelihatan. Dan sculpting-nya sih. Figure ini sculpting-nya luar biasa sih. Untuk seharga gini ya. Ya, coba kita lihat secara detail lah. Tuh. Karena King Kong nggak pernah gosok gigi, maka karang giginya banyak. Giginya kuning pula. Tapi ya, lihat aja tuh. Cakep abis. Nah, HS favorit gue nih. Lihat tuh. Giginya semuanya dipaint. Karang giginya, lubang-lubangnya mungkin ada kelihatan juga tuh kalau di-zoom ini ya. Gila, mantep banget. Oke. Oke. Ya, figure ini juga datang dengan beberapa tangan. Jadi kita lihat dulu. Relax hand-nya. Ini juga di-sculp luar biasa dan paint-nya juga sekali lagi. Consistent. And this is the fist. Dan ini tangan, ya, gorilla ya. Pas jalan dengan tangan gitu loh. Pakai tangan maksudnya. On all fours. Beautiful. Dan ini senjatanya. Itu kayak ada cakep banget detailnya. Kayak ada perban di-perban gitu di tulang. Nggak tahu tulangnya siapa. Yang jelas itu siripnya Godzilla. Dan ini tangan untuk megang kapaknya tadi. Dan ini Godzilla yuk. Kita lihat artikulasinya. Tangannya bisa bikin tipus. Ntar, minggirin dulu. Tipus. Upsi-disi. Oke. Sayang sekali cuma sampai di situ aja. Dan terus ada bicep swivel. Tangannya nggak bisa lurus. Aneh tapi nyata. Terus dia bisa ditekuk sampai segitu ya. Bisa naik. Sampai 360 harusnya bisa. Iya. Putra aja kalau mau. Kepalanya bisa naik sampai gitu. Jadi turun. Cakep sih. Dan kiri. Kanan. Dan torso. So. Yeah. Little bit limited. But okay. Can do splits. Terus nendangnya. Ya kakinya cuma bisa naik sampai segitu. Bisa lebih sih kayaknya. Bisa dikerjain. Ntar. Double knee jointed. Oke lah. Anunya. Enker-rokernya. Nah coba kita bikin. Gorilla pose. Karena nggak bisa lihat. Kepalanya nggak bisa naik lagi. Jadi kelihatannya kayak gini doang ya. Udah oke sih ya. Cuma ya itulah. Artikulasi masih agak terbatas. Dibanding dengan S.A.M. Ya. Dan. Inilah King Kong. Cakep banget ya. Ya. Kita. Move on to size comparison. Jadi ini. King Kong. Bersama. SHM. King Kong. Yang lebih kecil. Aduh. Aduh. Oke. Ya. Hayat toys lebih tinggi ya. Tuh. Lebih tinggi dia. Oke. Nah. Kita lanjut dengan. Godzilla. Hayat toys Godzilla. Godzilla. Ya. Ya jelas. Karena satu skala. Jadi. Cakep sih Godzilla-nya. Lebih tinggi. Dan lebih kekar. Nah. Kita banding dengan. SHM. Godzilla. Mungil. Kemudian kita banding dengan. Mesko Flash. Siapa tau mau dijadikan. Grunt. Oke sih. Kayaknya. Agak kecil ya. Ya kita lihat lagi. Cakep habis. Mantap ya detailnya ya. Oke guys. Sekian review dari. Saya. Terima kasih. Sudah menonton. Tolong like. Share. Dan komen. Dan sampai jumpa. Di next review. Oke. Bye bye. Thank you guys. Bye. Ciao. Ciao. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Terima kasih.